Hai semuanya, selamat datang di TechBlessID bersama Fakir disini Kita akan kembali ngebahas keyboard dimana ini adalah pembahasan terakhir untuk di bulan ini Karena nextnya kita akan bahas yang selain keyboard Dan ya, sebagai penutup pembahasan keyboard pada bulan ini Kita akan bahas keyboard yang sangat-sangat-sangat good quality dan good value Kita akan bahas dari Noir lagi Dan yes, kita akan langsung mulai aja videonya So, inilah dia OLV75 atau kedepannya gue bakal nyebut Olive 75 dari Noir Gear Nah, untuk harganya ini berada di 1,4 jutaan Dan dalam paket pembelahnya disini kita akan mendapatkan manual card Dapat keycap setambahan dan ada switch setambahan juga Dongle 2,4 GHz 2-in-1 puller Dapat lubing juga disini dan juga ada sticker Noir yang keren Kabel braided yang udah type C dan tentu saja keyboardnya Yaitu Olive 75 Oke, kita akan ngomongin dulu fitur yang dimiliki oleh keyboard dari Noir ini Noir Olive 75 ini menggunakan triple connection Pakai kabel, pakai dongle, atau pakai bluetooth Kabelnya ini menggunakan braided, tebal tapi agak kaku Dan USB-nya ini udah gold plate Kualitasnya sih ini bisa dikatakan cukup oke ya untuk kabelnya Dan bagi yang suka wireless Bisa pakai dongle 2,4 GHz yang no delay sama sekali Atau dengan bluetooth yang versi 5.0 yang juga ini no delay Dan di game pun ini lancar banget Kapasitas baterai ini cukup besar ya untuk sebuah keyboard ya Yaitu 2000 mAh dan Noir pun mengklaim ini bisa bertahan 72 jam Dan ya, nggak ada catatan lebih lanjut mengenai kapasitas baterainya Tapi ya perlu kita ingat aja Kalau misalnya kita menggunakan RGB dan juga main game Itu akan menguras baterainya jauh lebih cepat Gue sendiri untuk penggunaannya ini kurang dari seminggu Dan nggak pakai RGB juga Untuk kegiatan yang biasa-biasa aja untuk nge-tik dan juga untuk ngedit Dan sampai sekarang ya ini masih bertahan dan masih nyala sih Ini yang menurut gue udah sangat oke Olive 75 ini juga kompatibel dengan Windows atau Mac OS Dan untuk mengganti-ganti modenya tinggal gunakan key function Fn plus J dan F Namun sayangnya untuk mengguna Mac OS Tidak disediakan keycaps khusus Seperti yang ada pada Noir N1 Keyboard dari Noir ini tentu saja juga udah ada RGB-nya Gradasi warnanya ini emang cakep banget menurut gue Tapi sayangnya ini emang tidak tembus ke keycaps Karena emang didesain hanya untuk backlink-nya aja Dan juga terdapat 20 model yang bisa kita pilih Melalui keyboard function yang ada di buku manualnya Atau bisa pakai software Yang dimana sebenarnya software-nya punya masalah yang sama Ketika gue menggunakan Noir N1 V3 Keyboardnya sering nggak ke-detek Dan pas mau menggunakan fitur yang ada pun Seperti ganti makro atau ganti RGB Itu sering terjadi kendala Ya ini emang harus diperhatikan sih oleh Noir mengenai software-nya Karena ini adalah salah satu fitur terpenting Dari sebuah keyboard Terutama bagi user yang males aja gitu Untuk memanfaatkan langsung melalui function key-nya Dan sekarang kita akan bahas tampilan dari keyboard ini yang Hmm gila ini cakep banget Noir Olive 75 ini adalah keyboard dengan layout 75% Bentuknya compact dengan total 48 key Untuk casingnya ini ergonomik dan desainnya simple aja Bezelnya sih masih tipis menurut gue Tapi secara kualitas ini tebel dan juga udah solid banget Di bagian depan hanya ada logo yang tepat berada di bagian tengahnya Dan juga ada port USB Type-C di bagian sisi kiri Nah untuk bagian dasarnya ini simple banget dan juga clean Hanya ada sticker yang tepat berada di bagian tengah Nah disini juga ada 4 rubber fit Dan juga ada tempat dongle yang udah magnetik Dan juga switch on off untuk dongle-nya Dan ya tidak ada adjustment high Nah yang menjadi paling menarik dari keyboard ini ada pada keycaps-nya Menggunakan jari profile dan keycaps-nya ini terbuat dari PBT Double Shot Dengan permukaan yang bertekstur Ini nyaman banget yang di jari gue dan finishingnya sih bagus dan rapi sih bisa dibilang Oh iya kalau diperhatikan lebih seksama KF dan J itu sedikit agak melengkung dibanding yang lain Gak tau apakah ini akan berpengal terhadap feel ketik dan juga kecepatannya Tapi dari gue pribadi sih ya gak ada masalah sama sekali Nah soal colorway dari keycaps ini yang bagus banget menurut gue Kita disuguhkan perpaduan warna black dan cream dengan tambahan aksen keycaps berwarna olive Ya seperti nama dari keyboard ini Kita juga akan dapet keycaps media key dengan dua warna yang berbeda Dan kalau ingin menggunakan media key bisa merubah fungsinya melalui software yang sudah disediakan Jadinya banyak banget ya varianya yang bisa kita kreasikan soal colorwaynya ini Pone yang digunakan pun simple banget Cuman ada ketidak konsistenan soal tingkat ketebalannya Gue bahkan selalu salvo ke backspace yang ini tuh bog banget dibanding yang lain Dan jika dari tadi kalian perhatikan Tidak ada icon yang lumpang di key alphabet Ya contoh seperti icon bluetooth atau wireless atau icon-icon semacam itu lah ya Yang di Neuer N1 pun itu masih ada Sehingga ini clean dan rapih banget And that's why ya kalian juga harus baca manualnya Dan menghasilkan sedikit kombinasi functionnya Nah ada satu hal kecil yang bener-bener gue suka dari olive 75 ini Karena kita bisa lihat di bagian afro atau bagian palisan paling atas Itu punya warna yang presisi Karena pada N1 kemarin itu tuh dari F5 sampai F9 Tapi karena perpaduan warnanya itu masih senada yaitu grey ya Cuman beda grey light dan grey dark Jadinya sih masih oke Cuman karena ini kontras Jadinya agak mengganjal Kalau misalnya ditetapkan pada olive 75 Dan di brand lain mereka melakukan hal itu Dan ya gue tuh merasa mengganjal aja sih ketika ngeliat hal itu Untungnya di olive 75 ini Nolid tidak melakukan hal itu Dan yes Ini memang cantik sekali Dan menurut gue ini adalah keyboard rebuild dengan desain terbagus yang pernah gue pegang Oke next kita bahas switchnya Disini olive 75 menggunakan gaya tol run Dan gue pun dapat yang brown Plate-nya ini udah terbuat dari material aluminium Dan di dalamnya udah ada sound depender supaya lebih smooth suaranya PCB-nya udah hot swap 5 pin dan south facing punya Cuman pada f-row yang barisan paling atas itu Itu masih not facing Dan untuk stepnya ini udah rata di bagian dasarnya Dan juga udah loop factory juga Nice banget Oke sekarang kita coba tes kriuk dulu Terima kasih telah menonton Dan untuk fill typingnya Sepertinya ini enak parah Gue belum pernah merasakan typing experience yang seenak ini Dan yes ini bener-bener bagus banget sih Interferensnya pun gak kerasa Tapi ya untuk bagian yang punya step Itu masih agak kerasa ratol sih yang gue rasain Tapi poin plusnya adalah Kita diberikan Krytox 205 grade 0 Dan ini menurut gue bagus banget Karena kalau misalnya kita ada yang rasa yang kurang Jadi kita bisa ngeloop sendiri Supaya dapat hasil suara yang bener-bener kita inginkan Ini nice banget sih Karena jarang banget bisa nemuin kayak gini Di brand-brand yang lain Dan mungkin segitu aja Ini adalah pembahasan mengenai Olive 75 Dari Noir Nah menurut kalian bagaimana? Apakah ini worth it atau enggak untuk didapatkan? Silahkan tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar Dari gue sendiri ya Ini mungkin akan langsung gue rekomendasikan sih Karena emang tanpa ragu ini Salah satu keyboard pre-built terenak yang pernah gue rasain Dan gue pun juga pernah mengeluarkan pernyataan Bahwa Noir N1 adalah keyboard terenak yang pernah gue rasain Tapi itu harus gue tarik pernyataannya Dan langsung gue pindahkan ke Olive 75 Dari Noir juga Dan ketika gue lagi buat video ini Gue memerhatikan beberapa feedback Yang diberikan oleh komunitas mechanical keyboard Yang di Indo Dan mereka pun sangat menekomendasikan Keyboard Olive 75 Yang satu ini Dan ya ini sih emang worth to buy aja Dengan harga 1,4 jutaan Atau 1,5 Nggak sampai 1,5 lah ya Dan ya ini Tanpa perlu di kosong-kosong lagi pun Udah sangat bagus So itu aja ya untuk video kali ini Mohon maaf bila ada salah-salah kata Atau penyampaian gue yang kurang Kalian bisa ngomong-ngomong aja di kolom komentar Jangan lupa like, share, and subscribe Ya kalian suka video ini So sekian dari gue Faki Dan kita akan bertemu lagi Di video berikutnya